Terima kasih telah menonton Serta nyalakan tombol notifikasinya Supaya muncul notifikasi pada video-video kami terbaru selanjutnya Selamat menonton dan semoga terhibur Madura United masih tanpa kemenangan Fabio Levundes tetap puas Madura United masih tanpa kemenangan dalam dua pertandingan yang mereka jalani di Turnamen Pramusim Piala Presiden 2022 Terbaru, tim berjuluk Laskar Sape Kerap itu hanya mampu bermain umbang di pertandingan kedua grup B kontra Rans Nusantara FC Sabtu, tanggal 18 Juni lalu Meski timnya masih belum meraih kemenangan Pelatih Madura United, Fabio Levundes mengaku cukup puas karena di dua laga tersebut dia telah menurunkan seluruh pemainnya Di laga kedua kontra Rans Nusantara FC dia memberi kesempatan kepada delapan pemain anyarnya Di pertandingan itu, Fabio Levundes juga memilih salah satu trialnya Selwan Aljaberi Calon pengisi slot striker asing Madura United itu diturunkan sejak menit pertama Enam pemain lainnya yang konsisten jadi starter sejak lawan Borneo FC yalah Randy Oskarios Royer, Reva Adi, Cleberson Martins, Ricky Ariansyah, Lulinha, dan Esteban Gabriel Fiskara Bahkan, saat lawan Rans Nusantara FC, juga memberikan kesempatan debut bagi Rivaldi Bauwo Laga itu jadi momentum kembalinya Rivaldi berkostum Laskar Sape Kerap Dia turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 Saat itu, arsitek lapangan bola dari negeri Samba itu menarik keluar Ricky Ariansyah Langkah itu diambil Fabio Levundes agar semua anak asuhnya cepat membangun kemistri Lantaran untuk Liga 1 Indonesia musim tahun 2022-2023 ini dia merombak hampir separuh komposisi skuadnya Juru taktik berusia 49 tahun itu mengaku tidak mudah untuk memadukan banyaknya pemain baru di klub Perpaduan itu meliputi antar pemain baru dengan pemain lama ataupun sesama pemain barunya yang berasal dari beberapa klub berbeda Kami kembali menurunkan 7 pemain baru Tidak mudah, bagi pemain untuk langsung padu dan jalan yang aku mau ini butuh waktu untuk bisa membangun kepaduan dalam tim yang banyak pemain baru datang, ungkapnya Di antara pemain baru Madura United yang belum mendapatkan kesempatan debut hanya 4 yakni Niswar Saputra, Pahurazi Kuba, A. Abanda R, dan Girul Waladai Keempat masih berpeluang untuk diturunkan pada pertandingan ketiga grup B Piala Presiden 2022 kontra baritokutera, Sabtu, 25 per 6 nanti Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dari Studio Rosya TV mengabar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton